Hai semuanya kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian 5 settingan yang bisa bikin video kalian legit So kalau buat kalian yang penasaran stay tune terus ya Banyak banget dari temen-temen yang nanyain Adlina gimana sih tipsnya supaya videonya lebih mudah direkomendasikan Youtube Terus juga lebih mudah ditemukan di kolom pencarian Terus juga viewersnya banyak dan lain-lain Nah disini aku bakal kasih tau 5 settingan Youtube yang bisa kalian lakukan Untuk meningkatkan agar video kalian bisa lebih direkomendasikan Youtube Terus juga muncul di pencarian yang atas Terus juga bisa menambahkan viewers dari video kalian Kira-kira 5 itu apa aja ya Yang pertama itu paling penting adalah high resolusi dari thumbnail video kita Nah buat kalian nih pastinya udah sering banget ya bikin thumbnail video Untuk dipasang di halaman depan video kita sebelum di play Nah itu tuh ngefek banget ternyata Kalian harus selain dari gambarnya yang menarik Terus juga bikin orang penasaran Ternyata resolusi yang tinggi itu juga mempengaruhi dari lebih mudahnya video kita direkomendasikan Maksudnya gimana nih Kak Adlina resolusi yang tinggi Nah jadi nih seperti kita ketahui Kalau thumbnail itu kan bentuknya sebuah foto ya Nah foto ini kalau misalkan punya resolusi yang tinggi Yang bagus, yang jernih Nah itu bisa lebih besar kemungkinan channel kita Atau video kita tuh direkomendasikan sama Youtube Dan juga bisa lebih tinggi gitu loh Untuk tingkat di pencariannya Nah caranya gimana? Kalian coba setting pada saat kalian mau take foto Untuk dijadikan thumbnail yaitu ukurannya adalah 16 banding 9 atau 9 banding 16 Nah ini adalah rasio yang direkomendasikan Untuk dijadikan thumbnail Youtube Jadi kalau misalkan di settingan kamera kalian Masih kayak 3 banding 4 Atau rasio yang lainnya itu dirubah dulu 16 banding 9 sebelum kalian take videonya Supaya itu memang adalah rasio yang disarankan untuk jadi thumbnail Jadi jangan sampai nanti hasil fotonya kayak lebih kecil Itu kan biasanya kalian sering liat gak sih Kalau misalkan thumbnail dipasang Itu misalkan thumbnailnya masih full segini Tapi karena rasio foto kalian itu rendah Atau kayak 3 banding 4 gitu Itu jadinya cuma segini nih Hasil thumbnail yang dijadikan ya Yang pinggiran-pinggiran itu hitam-hitam kayak gitu Nah itu tuh bikin resolusi foto itu jadi lebih rendah Nah usahain itu settingannya harus dirubah dulu ya Jadi 16 banding 9 Plus juga ini berdasarkan pengalaman aku Biasanya aku itu bikin thumbnail ya Aku bentuknya video Jadi aku kayak ganti-ganti post untuk cocok Aku cocok-cocokin sama konten yang udah aku buat nih Karena biasanya aku buat video itu Sekali take beberapa video Nah aku bikin post untuk thumbnail itu langsung banyak Nah itu bentuknya video Nah nanti di part-part yang aku gaya-gaya gitu Nah itu aku pause dan aku screenshot Nah ternyata itu tuh bisa ngebikin resolusi dari fotonya itu jadi rendah Nah makanya kalo misalkan pengen take untuk thumbnail Lebih baik langsung bentuknya foto Jadi jangan dari video terus di screenshot Terus baru kalian edit-editnya itu bisa bikin resolusinya jadi rendah Settingan yang kedua yang harus kalian lakukan di setiap kalian upload video kalian Yaitu adalah menambahkan e-card atau e-card Jadi informasi card gitu Yang biasanya muncul di atas video nih Misalkan kalian lagi bikin video kayak cara jadi youtuber tahun 2021 Nah di dalam video tersebut kalian menjelaskan video-video yang udah pernah kalian buat sebelumnya Yang masih berkaitan misalkan kayak cara daftar Google AdSense Terus juga cara mencapai persyaratan monetisasi Nah itu kalian jelasin kalo kalian tuh udah pernah buat video yang kalian maksud di video tersebut Kenapa sih harus masukin dan juga setting e-card di video kalian yang kalian upload Karena supaya itu mempromosikan secara gak langsung ya mempromosikan video-video kalian yang lain Terus juga bisa kayak memberikan informasi tambahan yang kurang lebih sesuai nih Sama video yang baru kalian upload dan bisa saling mendukung gitu loh Nah itu juga bisa meningkatkan jumlah views kalian Kalo misalkan orang nih biasanya lagi cari info kan pastinya dia pengen terus-menerus ya cari info tersebut Kalo misalkan kalian tambahin e-card kalian bisa mengarahkan orang untuk nonton video kalian yang dimaksud tersebut Settingan yang ketiga yang wajib banget selalu ada di video kalian yang kalian upload Yaitu adalah menambahkan end screen atau layar akhir Nah ini sebenernya fungsinya hampir kurang lebih sama sama e-card Bedanya kalo e-card itu adanya di tengah-tengah video berjalan atau video lagi berputar gitu kan Tapi kalo end screen ini adanya di akhir dari video kalian Itu kalian bisa mempromosikan video kalian yang terdahulu Bisa mempromosikan playlist yang kalian punya Plus juga bisa kasih tombol subscribe ke channel kalian Jadi buat orang-orang yang nonton video kalian sampe akhir Itu bisa tau nih Oh ternyata Adelina udah pernah bikin video A, video B, video C Nah itu bisa meningkatkan kalian tuh nambahin jam tayang gitu Kalo misalkan video kalian di klik Terus juga orang lebih mudah untuk subscribe Nyalah tuh juga bisa tau playlist apa aja yang udah kalian punya Settingan yang keempat yang wajib kalian lakukan itu adalah mengisi kolom deskripsi dari video kalian Jangan sampe ya kalo misalkan kalian upload video Itu kolom deskripsinya kosong melompong Itu sayang banget sih Usahain kalian harus ngisi kolom deskripsi kalian Dengan kata kunci-kata kunci yang berkaitan dengan video kalian Nah hal ini tuh apa untuk bisa meningkatkan video kalian di kolom pencarian Misalkan nih kalian lagi ngejelasin video tentang tutorial youtuber pemula Nah kalian isi deskripsinya hal-hal apa aja sih penjelasan paragraf gitu ya Yang berhubungan dengan tutorial youtuber pemula Kalian pake kata kunci-kata kunci yang kemungkinan orang untuk mencari kata-kata tersebut Nah itu bisa membantu dalam pencarian video kalian Jadi jangan sampe kolom deskripsi kalian itu kosong gitu ya Settingan yang kelima yang bisa meningkatkan video kalian tuh jadi legit Yaitu dengan menambahkan chapters di video kalian Nah buat kalian yang belum tau aku udah pernah buat sih tentang penjelasan chapters Terus juga cara pasangnya tuh gimana Nah maksudnya gimana sih chapters itu bisa meningkatkan video kalian jadi legit gitu ya Ini terutama untuk jam tayang Kalau misalkan kita tambahin chapters nih kayak misalnya nih video kalian tentang masak-masak Kalian bagi-bagi videonya kalian dengan durasi-durasi tertentu Kayak misalnya awal nih kayak bahan-bahannya apa Terus juga step by stepnya seperti apa Sehingga orang tuh lebih mudah untuk nontonin video kalian Oh kalau misalnya dia fokus cari bahan-bahannya dia tinggal klik aja detik sekian Kalau misalkan cara buatnya itu tinggal klik aja detik sekian Atau mungkin tentang aku nih kayak lagi ngejelasin peraturan itu terbaru Nah misalkan nih di chapters yang pertama aku kasih kayak peraturan A Terus juga yang kedua aku cari peraturan B Yang ketiga tulis juga peraturan C Nah tergantung orang nih kalau misalkan dia emang butuh informasi tentang yang peraturan B Dia akan langsung klik aja tuh di durasi yang peraturan B Nah itu akan lebih kemungkinan videonya tuh ditonton lebih lama di bagian-bagian yang emang dia mau tonton aja Dibandingkan dia harus tonton dari awal sampai akhir Itu akan kecil kemungkinannya sih kalau misalkan dia nonton sampai akhir kayak gitu Jadi kan bisa meningkatkan juga jam tanya kalian Usahakan juga pada saat buat judul-judul chapters itu yang mengandung kata kunci Jadi untuk membantu lagi nge-boost lagi video kalian dalam kolom pencarian Misalkan video kalian tentang cara jadi youtuber pemula 2021 Nah tapi dalam chaptersnya itu kalian menuliskan kayak cara daftar Google AdSense Cara mendapat 1000 subscriber Cara mendapat 4000 jam tayang Nah itu kan merupakan kata kunci-kata kunci yang orang juga sering cari Nah itu bisa membantu nantinya video kalian muncul di kolom pencarian Yap itu dia tadi ada 5 hal settingan yang bisa kalian lakukan Supaya channel kalian tuh bisa legit viewersnya Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen Dan share ke seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah!